Aku gak utang ke atalan, aku gak ke atalan Udah, aku mau kerja Ngomber, ngomong berita Ngomong berita Bukan ngember Aku mau kerja So jago tantang polisi Tinju Aibda Gonsalves bikin KO pelanggar lalu lintas Ditilang melawan Viral video seorang anggota polisi lalu lintas atau polantas Menghajar seorang warga hingga tergeletak di pinggir jalan Belakangan diketahui Warga itu bernama Andi Gultom Sedangkan Oknum Polantas adalah Aibda Gonsalves Lumbantoruan Peristiwa ini terjadi di perempatan Simpang Cemara Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum, Lubuk Pakam Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara Rabu 13 Oktober 2021 Terlihat dalam video amatir tersebut Aibda Gonsalves yang menangkan seragam dinas memukul wajah Andi Gultom Pukulan itu membuat Andi Gultom sampai tergeletak di tanah beberapa saat lamanya Ia kemudian bangkit dan terlihat mengambil sesuatu yang diduga batu Aibda Gonsalves kembali menghajar Andi Gultom hingga terjatuh Beberapa saat lamanya warga mulai berkurumun di dekat Andi Gultom yang tergeletak di sisi jalan Rekaman video ini viral di media sosial Dan direspon cepat oleh Kapol Resta Deliserdang Komisaris Besar Yemi Mandagi Yemi langsung meminta maaf atas tindakan arogan Aibda Gonsalves Lumanturuan Yang menganiaya pengendara motor di jalan Atas nama pimpinan Polda Sumut Bapak Kau Polda, saya Kapol Resta Mengucapkan permohonan maaf kepada ibu dan keluarga Ucap Kombes Yemi Permohonan maaf yang sebesar-besarnya Saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Atas tindakan oknum tersebut Terima kasih yang telah memberikan kontrol Untuk kami yang memberikan pelayanan Ujar Yemi lagi Kasat lantas Polresta Deliserdang Komisaris SL Widodo Terlihat mencium tangan orang tua korban Ketika dipertemukan di Polresta Deliserdang Saya meminta maaf ya ibu Atas perbuatan anak buah saya Kata Komisaris SL Widodo pada Sugiyani Yang ditemui Kamis 14 Oktober 2021 Kemudian Kombes Yemi Mandagi Dan Wakap Polresta Deliserdang Ajun Komisaris Besar Julianto Sirait Mengatakan pihaknya akan menanggung Biaya pengobatan Andi Gultom Kami akan bertanggung jawab Untuk proses pengobatannya nanti Termasuk efek yang ditimbulkan Ujar Yemi Yemi mengakui bahwa Andi Masih trauma sehingga tidak bisa datang Ke Polresta Deliserdang Yemi menyebut Apapun kondisinya tidak dibenarkan Polisi menganiaya masyarakat Informasi yang dihimpun pada saat kejadian Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat Aibda Gonsalves Numbanturan Sedang bertugas mengatur lalu lintas Di Jaling Sum Simpang 4, Cemara Lubuk Pakam Andi Gultom yang saat itu tidak mengenakan helm Melintas dari arah perbaungan Dan berhenti di traffic light atau lampu merah Polisi kemudian datang Untuk melakukan penindakan Lantaran tidak terima Untuk ditilang Sempat terjadi cekcok Berujung penganiayaan terhadap Andi Gultom Apapun kondisinya Tidak dibenarkan Anggota polisi itu melakukan hal seperti itu Kalau dilempar batu Harus kita lempar kapas Seperti itulah ibaratnya Terima kasih telah menonton